Hai mau apa yang maksudnya kasih hilang musuhmu itu gimana ya tadi ya Iya bis kita harus mengasihi orang memusuhi kita nggak boleh kita balas dengan kejahatan jadi kita harus mengasihi musuh ya Iya mengasihi artinya tidak boleh membalas dan juga berdoa bagi mereka cara kita mengasihinya adalah mendoakan dia supaya dia bertobat itulah kasih Nah kalau ada yang memusuhi talus kalau kita balas lagi akan makin berkobar lapi itu kalau misal kita lagi perang itu gimana ya makanya kita harus saling mengasihi supaya tidak ada perang kalau udah perang itu kan kalau udah makanya sebelum ada perang kasih hilang orang lain kalau udah perang gimana ini kayaknya mau nanya tentang agama eh negara sebelah ini kayaknya loh saya Hindu kamu Hindu Iya saya Hindu yang Tuhanmu namanya siapa ah Buddha saya Hindu Tuhanmu siapa buddha gatanya jadi gimana siap Hai harang ibadah kamu benar Hindu disini Iya terus kenapa kamu bilang bahwa Tuhanmu itu Buddha saya enggak pernah ibadah kamu bohong ya saya enggak pernah ibadah ya Oh alah tapi saya suka lihat kakak Mika nah oke Bang kasih itu adalah memaafkan gitu nggak boleh menyimpan dendam Tuhan itu udah bilang bahwasannya enggak nggak boleh menyimpan kemarahan sampai malam sampai maksimal itu pukul 5 gitu kalau semisal terjadinya itu malam bertengkar malam gitu ya Abang masuk kekamar renungi renungi apa rencana Tuhan doakan bener kata lo se-doakan gitu karena kemarahan itu enggak enggak menguntungkan buat kita kalau kita Hai misalnya lagi tanding separing itu gimana beda Bang beda itu kan cari cuan itu kan cari jabatan cari nama cari tenar itu pengen daging beda Oh beda ya Abang tahu keinginan daging enggak apa itu semisal abang punya HP satu tapi pengen lagi padahal enggak punya uang terus ujung-ujungnya mencuri mengalalkan segala cara ya bener keinginan daging itu dihilangkan makanya ada roh kudus roh kudus itu apa ya lu masih belum tahu nih Hai losode yang jelasin Iya roh kudus itu rohnya Tuhan Yesus roh Allah itu sendiri yang menyertai kita yang memberikan kita pertolongan penghiburan damai sejahtera dimana kalau orang sudah dipenuhi roh kudus dia pasti memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus berarti roh kudus sama Tuhan Yesus itu sama nggak sih Iya sama itu kan rohnya Tuhan Yesus sendiri saudaraku Tuhan Yesus punya roh Iya karena Allah itu roh dalam iman Kristen eksistensi atau keberadaan dari Allah itu adalah roh dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri lah kalau Bapak Iya Tuhan Yesus itu adalah Bapak yang kekal Yesus 9.5 dia adalah Bapak yang mulia Efesios 1.17 dia adalah Tuhan Allah dan Bapak 2.2.16 jadi Bapak sama Yesus itu sama ya sama saudaraku makanya Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 14.7 barang siapa melihat aku sudah melihat Bapak nggak aku pernah dengar beda ya Yesus itu anak Tuhan Bapak gitu ya kita berdasarkan Alkitab aja saudaraku ya ya nggak usah bawa pengajaran yang dari luar ke sini sini berdasarkan Alkitab aja oke gitu aja dulu ya Fajar terima kasih Fadar Fajar terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan mengasihmu saudaraku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih